bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita mancanegara saya bacakan dari media online inyusciribon.id dengan judul rusia ancam singapura setelah dijatuhi sanksi rusia mengkritik sanksi yang dijatuhkan singapura terhadap negaranya terkait invasi ke ukraina duta besar rusia untuk singapura nikolai kudastef menyesalkan negara tersebut bergabung bersama negara negara barat menjatuhkan sanksi kami yakin keputusan itu sebuah kesalahan keputusan yang salah bertentangan dengan pengembangan hubungan bilateral bertentangan dengan penguatan kerjasama di kawasan kata kudastef kepada sot cinamonim pos atau scmp dikutip Sabtu 12 Maret 2022 menurut kudastef singapura satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjatuhkan sanksi terhadap rusia oleh karena itu perhatian atau fokus kebijakan negaranya ke depan akan diberikan untuk kawasan kami lebih memilih untuk konsentrasi pada isu-isu paling penting bagi kawasan daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda Asia ujarnya lebih lanjut kudastef mengatakan dengan bergabungnya Singapura dalam daftar yang memperlakukan sanksi berarti hubungan politik kudua negara akan berada di bawah pemantauan khusus bukan hanya itu kerjasama ekonomi kudua negara kedepannya juga akan diawasi sangat ketat oleh pemerintah kementerian luar negeri pekan lalu secara resmi mengumumkan sanksi terhadap rusia sanksi mencakup pembatasan terhadap empat bank serta larangan ekspor barang elektronik komputer serta militer menurut kementerian luar negeri Singapura tidak akan mengizinkan ekspor barang-barang yang bisa membahayakan dan menghancurkan Ukraina atau membantu Rusia meluncurkan serangan dunia maya kami tidak bisa menerima pelanggaran pemerintah Rusia terhadap kedaulatan dan integritas teritial negara berdaulat lainnya bunyi pernyataan kemenlu kemlu pernyataan itu tak menyebutkan kapan sanksi mulai berlaku lembaga keuangan Singapura termasuk bank sentral dilarang berurusan dengan bank sentral Rusia serta empat bank yakni perusahaan saham gabungan publik vtb bank korporasi untuk pembangunan dan urusan ekonomi luar negeri vnc ekonom bank perusahaan saham gabungan publik proms peace bank dan bank Rusia ini juga berlaku bagi mata uang kripto Rusia kritik keras sanksi Singapura terhadap negaranya demikian sekedar informasi kawan ya terkait mancanegara nah ya ini Rusia ya Oke terima kasih kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Halfuru bulatubah viratubah